Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my dear students How are you today? Long time no see, I hope you always fine Oke, jadi Miss Lely akan membahas tentang biografi teks Seperti yang telah dipelajari kemarin Bahwa naratif teks sudah disampaikan di awal Dan biografi teks itu termasuk jenis teks narasi Oke ya, sebagai persiapan mid-dom test kalian Kalian juga wajib untuk mengetahui apa itu biografi teks Yang ada dalam merekau teks Oke, general understanding of biografi What is biografi? Biografi, or simply bio, is a detailed description of a person's life It involves more than just the basic facts like education, work, relationship, and death It portrays a person's experience of this life event Biografi works are usually non-fiction The differences between a biography and an autobiography Is that autobiography are written by the person themselves Oke, jadi biografi itu adalah gambaran singkat Tentang kehidupan seseorang yang terkandung di dalamnya Bisa saja berupa pendidikan, pekerjaan, hubungan dengan masyarakat Dan tentang kapan dia meninggal juga It portrays a person's experience Juga termasuk pengalaman hidupnya Biografi works are usually non-fiction Jadi dia bukan fiksi ya Jadi dia non-fiction Kemudian perbedaan antara biografi dan autobiography adalah Ketika kita melihat autobiography Autobiography itu biasanya ditulis oleh orang yang mengalaminya sendiri Tapi kalau biografi itu biasanya orang lain yang menulis Oke Go on to the generic structure The purpose of biographical recount is to inform by retelling past events and achievements in a person's life Usually that of a famous public figure Oke, jadi tujuan dari teks biografi itu adalah untuk memberikan informasi tentang Pengalaman hidup seseorang di waktu lampau Kemudian pencapaian hidupnya mereka Yang biasanya itu dia terkenal ya Dia adalah public figure Kemudian the text consists of three parts Ya sama dengan generic structure dari setiap recount text Yang pertama ada orientation Orientation, kemudian ada series Kemudian the last is reorientation Masih ingat kan ya Orientation isinya adalah Oke What is the first? Oke, character Atau siapa saja yang terlibat dalam cerita tersebut Kalau biografi berarti hanya ada satu orang siapa yang kita ceritain Terus kemudian ada setting time and place When and where the story happened Oke, series adalah bagian-bagian dari tubuh dari recount text Kemudian reorientation as a conclusion But it is not conclusion Jadi gambaran singkat tentang series Tapi di dalam satu paragraf Yaitu disebut reorientation Oke Part one Orientation Misalnya li ulas lagi ya It gives the reader the background information as to why this person is not worthy And should have a biography written about them The opening paragraph should answer the question Who, what, where, when, and how Oke ya, paragraf pertama itu disebut orientation Yang bisa menjawab pertanyaan seperti Siapa saja yang terlibat dalam biografi tersebut Atau siapa yang diceritakan dalam biografi tersebut Kemudian what Kemudian where, and when, and how Oke ya Kemudian where, and when Itu sudah termasuk dalam setting Kemudian what Itu tentang apa yang akan diceritakan This part usually contains an initial description of the characters and actor or actor in biographical text Next Series Atau disebut sebagai event Ya This part consists of series of event Most likely toured in a chronological order Here, the writer might refer to a certain time or line Also contains event containing explanation that occurred Or was experienced by the characters Including the problems it faced In achieving its goals and ideals The interesting, memorable, amazing, and moving things experiences By the characters are also described in the series section Jadi semua yang terjadi Baik berupa hal-hal yang menarik Hal-hal yang bisa diingat Memorable, amazing, and moving things experience Atau pengalaman hidupnya Itu diceritakan semuanya dalam bagian series Oke Sedangkan part yang ketiga adalah reorientation Seperti yang misalnya bilang tadi Reorientation itu Seperti conclusion Namun bukan conclusion ya This part contains a type of conclusion This part contains a type of conclusion with a comment on the contribution This person has made or a summary and evaluation of the person's achievement This part might also tell about the author's view on the character's thought Reorientation is optional Jadi dia itu menceritakan ulang Atau comment untuk series tadi Nah untuk bagian dua ini tadi Diceritakan ulang tapi satu paragraf saja Hanya cukup satu paragraf disebut reorientation Reorientation is optional Bisa ada bisa enggak Jadi it depends on the writer Tergantung dari penulisnya It may exist but may also not exist depending on the author Ya seperti yang misalnya bilang tadi bahwa It is depending on the author Oke Next part is language feature Tata bahasa yang digunakan dalam penulisan teks biografi Language feature is the structure or rearrangement of a paragraph For example sentence structure, noun group or phrase, vocabulary, punctuation, grammar, and etc Ya oke Langsung aja A biographical language feature A known other than For the first A biographical recount uses specific name of the people involved in the biography Sudah pasti ya ada nama yang Nama seseorang yang terkandung dalam teks biografinya Jadi mau menggambarkan atau membiografikan siapa Itu sudah jelas Kemudian yang kedua It is mainly written in a simple past tense Sudah pasti karena dia adalah past event So kita menulisnya dalam bentuk simple past tense Ya simple past tense sudah diajari Jadi kalian tinggal nanti melihat teks biografi Contoh teks biografi aja Kemudian kalian akan mengerti bahwa bahasa yang digunakan menggunakan simple past tense Kemudian a biography recount also uses words that have connection to do with a sense of time Oke kemudian yang keempat A biographical recount describes event So it uses many verbs or action verbs Ya jadi ketika kita menulis biografi itu sudah pasti kita mendeskripsikan tentang hal-hal yang terjadi pada seseorang tersebut Dan itu sudah pasti kita menggunakan kata kerja atau action verb Verb or action verb Ya kata kerja Next the characteristic of biographical recount text Oke there are some characteristics of biographical recount text that you have to know Jadi ada beberapa karakteristik dari text biografi yang harus kalian ketahui Seperti nomor satu ini It is not written by the subject It means that a biography is written by someone else who wants to write about the subject It usually will be written based on the needs Some writer could write it in either short or long length Jadi tidak ditulis oleh orang itu sendiri ya Yang namanya biografi itu tidak ditulis oleh yang mengalami sendiri It means that a biography Hal ini berarti bahwa biografi itu ditulis oleh seseorang atau orang lain yang ingin menceritakan tentang subject tadi Ya Kemudian yang kedua It is always written in a third person's point of view Iya betul sekali Masih ingat third person's point of view Ya kata ganti orang ketiga tunggal Pasti kata yang digunakan adalah she He Ya Or it Ya Jadi tidak bisa menggunakan kata-kata Sorry tidak bisa menggunakan subject I Or you Or we No It is not a biography Ya jadi kalau biografi itu biasanya ditulis dengan menggunakan kata-kata Dia He She Or it Ya itu yang disebut the third person singular Atau a third person's point of view Sudut pandang orang ketiga tunggal Ya Kemudian Ciri atau karakteristik yang ketiga It is based on research Jadi berdasarkan penelitian Tidak awur-awuran ya Not on imagination Jadi itu adalah faktual Tapi tidak bisa diimajinasikan Atau digambar-gambarkan Atau ditebak-tebak Seperti itu When someone wants to make a biography She or her must do some research Jadi harus melakukan penelitian dulu Ketika kita mau menulis biografi Ya Kita cari referensinya dulu Tentang Seseorang yang akan kita tulis biografinya What kind of research are they? Oke Penelitian seperti apa yang harus kita lakukan? Yang pertama Reading all book related to the subject is one of the way of the research Seperti yang misalnya bilang tadi Kita harus baca-baca dulu Semua buku yang berhubungan dengan subject yang akan kita Buat biografinya Beside reading Interviewing subject relation Selain membaca buku Kita juga bisa menginterview orangnya langsung It is possible If it is possible Jika memungkinkan Also can be as a research before writing a biography Jadi selain membaca Kita juga bisa menginterview orang-orang langsung Ketika hal tersebut memungkinkan Oke Next Describing the subject surrounding Where, when and how the person's life Menggambarkan tentang lingkungan sekitar dari subject Jadi di mana dia tinggal Kemudian kapan Dia melakukan pengalaman hidup yang bisa kita tulis dalam biografinya Dan bagaimana dia hidup bertetangga Atau how the person's life Bagaimana tentang kehidupan dia sehari-hari Oke Next Showing how the person affected other people's life Through their behavior, discovery, social reform, etc Menunjukkan bagaimana pengaruh dari orang tersebut terhadap lingkungan sekitarnya Jadi kita juga harus menuliskan bagaimana sikap dia terhadap lingkungannya Terhadap orang-orang sekitar Kemudian Social reformnya bagaimana Oke Next Supplying detail that illustrated The person's individuality Nah Menunjukkan hal-hal kecil yang bisa mengilustrasikan Atau menggambarkan tentang kehidupan dia secara individual Secara pribadinya dia Oke Next Using vivid language to narrate the event Menggunakan bahasa vivid Bahasa vivid itu bahasa yang real Bahasa yang tidak dibuat-buat Istilahnya kita tidak menggunakan bahasa kiasan ketika kita menjelaskan tentang seseorang Atau ketika kita menulis tentang biografi seseorang Oke Number 8 It is arranged chronologically Sudah pasti harus disusun secara urut Ya Jadi tidak bisa di awur Atau di karang ya Kemudian kalian tadi kan sudah ada generic structure yang kedua tadi Yaitu events tadi Maka itu adalah Kita mengurutkan chronologicalnya Ya Oke Misalnya Punya contoh Sebuah teks biografi Ya Ini Sudah pasti kalian tahu kan Who is he? He is Albert Einstein Oke misalnya kita baca sebentar ya Albert Einstein was born near the end of 1,080 In UIF Germany He graduated from the University of Zurich in Switzerland at age 26 That was also when he did his famous work in physics 14 years later He won the Nobel Prize for Physics For the next 10 years he lived in Germany and traveled aloud to talk to other scientists Then in the early 1930s He had to leave Germany because of Hitler and the Nazi party He moved to the United States from that time until his death He lived in Princeton, New Jersey and he did at the age of 74 Nah itu adalah contoh dari teks biografi seorang ilmuwan ternama yaitu Albert Einstein Ya Jadi kita disini bisa lihat Dari paragraf pertama kita bisa menjawab pertanyaan who When Where And how Ya Itu paragraf pertama disebut orientation Kemudian Paragraf selanjutnya disebut sebagai series But it is short series ya termasuk yang short Sehingga yang namanya reorientation tadi Tidak dicantumkan Ya inilah yang disebut sebagai optional Reorientationnya tidak dicantumkan Oke tapi it is optional ya kalian ketika nanti mau nulis biografi tentang seseorang kalian bisa kok Mau mencantumkan reorientationnya Oke Sampai disini dulu Penjelasan Miss Lely tentang teks biografi Next week insya Allah kita sudah Medium test ya So prepare yourself Ini akan diulas lagi ketika nanti kalian sudah selesai Ujian tengah semester Oke thank you for today See you next meeting And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih